Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertemu kembali bersama kami program studi ilmu komputer dalam salah satu sesi webinar hari ini. Webinar hari ini izinkan saya untuk memandu acara tentang topik yaitu game design untuk hari ini. Dengan moderator dan pemateri yang luar biasa untuk hari ini. Untuk pagi ini sebelum memulai acara webinar kita saya mengajak rekan-rekan sekalian bersama-sama kita buka dengan membacakan basmala. Baik, saya akan membacakan susunan acara hari ini. Topik hari ini yang luar biasa ini akan diisi dengan judul belajar game design untuk game simulasi. Ini pasti suatu topik yang luar biasa nanti kita dalami untuk webinar ini. Ya, acara pagi ini akan dibuka oleh saya dan kemudian saya akan membacakan profil dari MC kita dan kemudian langsung dipandu oleh moderator kita bersama pemateri untuk penyampaian materi dan diskusi. Selanjutnya di akhir acara kita akan foto bersama-bersama seluruh peserta dan pemateri kita moderator dan penutup. Baik, saya akan membacakan sedikit profil kurikulum VT dari moderator kita. Acara hari ini akan dimoderatori oleh Bapak Reja Faisal yaitu dosen pro di ilmu komputer dan sekaligus juga sebagai sekataris program studi ilmu komputer dan kepala lab pelayanan komputer di program studi ilmu komputer FNIPO-ULM. Beliau berpendidikan S1 dari Fisika ITB, S2 di Informatika ITB dan S3 dari Kanazawa University Jepang. Beliau akan memandu acara ini hingga sesi diskusi dan selanjutnya kembali kepada saya. Baik, untuk mempersingkat waktu saya serahkan acara hari ini dengan topik game desain untuk game simulasi saya serahkan kepada moderator kita Bapak Reja Faisal. Silahkan Bapak Reja Faisal. Ya, terima kasih Pak Dodon. Tadi sudah disebutkan susunan acaranya oleh Pak Dodon tapi yang terakhir kita setelah ada presentasi, tanya-jawab nanti kita juga ada paparan tentang kompetisi ya karena di web ini kita ada kompetisinya Pak dan berhadiahnya game juga gitu ya. Jadi karena kita membahas game jadi hadiahnya game gitu ya. Nah, sebelumnya saya perkenakan dulu Mas Adip Thorik gitu ya. Tadi dipanggil Bapak nggak mau katanya. Mas Aja katanya. Dipanggil Adek juga nanti kemudahan. Jadi saya panggil Mas Aja. Pendidikan beliau S1-nya di ilmu komputer Brawijaya dari tahun 2005 sampai 2019 kemudian melanjutkan pada tahun 2010 ke S2 Rekayasa Perangkat Lunak di Institut Teknologi Bandung sampai 2012. Selanjutnya karir beliau dari tahun 2012 itu adalah CEO dan founder Algo Studio gitu ya. Jadi itu salah satu software developer yang ada di Malang gitu ya. Komposisi beliau ini adalah 30% desainer, 30% intervener, dan 50% coder gitu ya. Jadi kalau dijumlahkan itu 110 gitu. Jadi ini mana yang terbuangnya nggak tahu saja gitu ya. Nanti mungkin dijelaskan langsung oleh Mas Adip gitu ya. Mungkin skill matematikanya kurang mungkin. Nah mungkin kita langsung saja untuk mempersingkat waktu saya serahkan tempat dan waktunya kepada Mas Adip. Silahkan. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya share screen dahulu. Apakah sudah terlihat? Iya. Sudah. Oke. Hari ini kita akan ngobrol sebetulnya. Lebih pada ngobrol. Paparan sedikit. Kalau bisa nanti banyak ngobrolnya. Tentang game design. Utamanya di game simulasi. Oke. Mungkin sedikit perkenalan. Tambahan dari Mas Reza tadi. Perkenalkan. Nama saya Adip Torik. Biasa dipanggil Adip. Tinggal di Malang. Saya founder dan CEO dari Algo Rocks. Dan Algo Studio. Profesi saya agak susah dijelaskan. Dulu waktu bareng Pak Reza sekolah lebih banyak membuat program. Sampai kira-kira 2-3 tahun setelah lulus. Lalu juga waktu di tengah-tengah perjalanan juga banyak nulis juga untuk game. Nulis cerita. Dan sekarang kayaknya sehari-hariannya paling sering balas WA. Jadi pekerjaan utamanya membalas WhatsApp dan ikut rapat. Dan ternyata dari semua itu yang paling berat adalah membalas WhatsApp dan ikut rapat. Saya game designer. Juga founder di Algo Rock. Nah, lalu ini saya ingin mengenalkan game kita yang terbaru. Namanya Startup Panic. Startup Panic ini adalah game simulasi membuat startup. Mungkin saya jalankan trailernya terlebih dahulu. Suaranya terdengar nggak ya? Ya, terdengar. Oke. Terbaru kita, Startup Panic. 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 Startup Panic sekarang masih tahap yang bisa di-download baru demo. Untuk rilisnya tanggal 3 Desember. Sedikit cerita tentang Startup Panic. Jadi yang pertama, Startup Panic itu adalah game simulasi tentang membuat startup. Yang kedua, sebetulnya kita membuat Startup Panic ini itu 4 tahun yang lalu. Jadi waktu itu kita mikir ingin membuat game. Ini bukan game pertama kita, sebelumnya pernah membuat game juga, cuman gagal. Yang ini Alhamdulillah lumayan berhasil. Waktu itu terus kita bikin game apa gitu ya. Karena defaultnya kita itu adalah orang-orang yang agak malas begitu. Kita mikir buat game apa yang nggak perlu banyak riset gitu. Terus kepikiran, gimana kalau membuat game tentang startup. Karena saya waktu itu founder startup dan saya tahu senang, sedihnya, seorang founder startup itu apa. Akhirnya diputuskan membuat Startup Panic. Nah, waktu dulu membuat startup Panic, memutuskan startup Panic, itu dulu kita berpikir, oh paling 3 bulan selesai gitu ya. Waktu itu memang kita kurang pengalaman juga sih waktu itu, waktu bikin game. Ternyata sekarang udah jalan 4 tahun dan baru mulai rilis. Tentunya antara 3 bulan dan 4 tahun ini ada tambahannya juga. Kita ketemu publisher, kita rilis demo, dapat feedback, diperbaiki lagi. Terus sampai sekarang akan rilis. Nah, startup Panic diterjemahkan ke sembilan bahasa. Ada China, Jepang, Korea, Jerman, Spanyol kalau nggak salah, Spanyol, lupa, lainnya apa. Pokoknya sembilan bahasa dan bahasa Indonesia tidak termasuk. Itu kemarin ingatnya itu. Insya Allah akan dirilis di tanggal 3 Desember di Epic Game Store melalui publisher TinyPill. Kalau teman-teman pernah main Hello Neighbor, itu yang buat juga TinyPill. Publishernya juga TinyPill. Nah, hari ini saya akan bercerita tentang game design. Tapi sebelumnya, saya perlu menjelaskan disclaimer terlebih dahulu. Jadi, game design itu adalah skupnya sangat luas. Sangat seperti kita bilang, topiknya apa? Pemrograman. Tidak mungkin kita belajar seluruh informasi dalam pemrograman pada satu kesempatan saja. Butuh waktu yang panjang sekali untuk belajar pemrograman. Begitu pula dengan game design. Nah, yang saya bahas hari ini, itu saya pilihkan kira-kira topik mana sih yang di game design yang mungkin cocok untuk orang yang baru-baru tahu tentang game design. Dan sesuatu yang biasanya bahkan game designer senior pun sering jatuh di situ. Itu mungkin yang akan kita bahas hari ini. Oke. Oke, pertama-tama apa itu game design? Game design itu adalah proses pembuatan konsep desain untuk menciptakan experience dalam bermain game. Ini definisi saya sendiri ya. Jadi, tujuan utamanya, keywordnya di sini itu adalah experience. Artinya, seorang game designer itu tidak cukup hanya membuat konsep desain dalam bentuk game design dokumen atau mungkin dalam bentuk media yang lain. Tapi, dia juga menciptakan pengalaman buat pemain gamenya. Apakah pemain ini akan senang ketika bermain game atau akan sedih? Sedih yang bagus gitu ya. Jadi, mungkin ada temannya di dalam game yang tiba-tiba mati di sana atau mungkin sesuatu hal yang lain. Tapi, tujuan dari si game designer adalah menciptakan experience. Nah, game designer itu dia bertanggung jawab dua hal. Yang pertama, dia membuat desain gamenya dan experience-nya tadi. Yang kedua adalah memastikan bahwa desain tersebut terimplementasi dengan baik di gamenya. Jadi, dia perlu... Oke, aku ingin misalnya si game designernya bilang bahwa aku ingin di bagian level pertama ini pemain terasa mudah terlebih dahulu sebelum masuk ke level yang kedua. Nah, dia juga harus memastikan ketika game itu jadi apakah benar experience yang diinginkan sudah tercapai. Itu tugas dari game designer. Game designer itu bukan artis atau ilustrator, bukan writer, dan juga bukan producer. Meskipun kadang bisa double, jadi dia game designer sekaligus artis atau game designer sekaligus writer, atau game designer sekaligus producer atau programmer, tapi secara fungsi dia berbeda. Dan entah kenapa, banyak game designer yang saya tahu itu biasanya berawal dari artis. Itu masih menjadi misteri. Kenapa? Tapi seringkali seperti itu. Game designer juga bukan boss, kecuali memang dia bossnya gitu ya. Tapi tidak selalu game designer itu boss. Jadi oleh karena itu game designer juga penting bisa berkomunikasi dengan yang lain. Nah, ini masuk ke game simulasi. Game simulasi itu apa? Game simulasi adalah game yang dirancang untuk mensimulasikan aktivitas atau keadaan di dunia nyata. Saya tunjukkan ini beberapa contohnya. Ini ada SIM N. Di SIM N ini kita memainkan koloni semut. Lalu ini ada SIM City 2000. Game-nya lumayan lama. Jadi sebelum kalau sekarang yang rame namanya City Skyline, atau ada SIM City Build, kalau tidak salah untuk mobile, zaman dahulu kala ada namanya SIM City 2000. Ini ada alien yang menyerang kota. Lalu ini Rim World, yang simulasi manajemen membuat koloni di suatu planet. Lalu ini mungkin teman-teman juga tahu, ini apa? SIMS, ini The SIMS, The SIMS 4. Lalu yang bukan tidak terlalu manajemen, ini ada Farming Simulator. Dan yang sedang saya mainkan sekarang, Microsoft Flight Simulator 2020. Ini adalah beberapa contoh game simulasi. Jadi game simulasi itu dia mengambil kompleksitas yang ada di dunia nyata, dia abstraksikan atau diambil sebagian, lalu dimasukkan ke dalam media game. Itu game simulasi. Oke, bagaimana proses pengembangan game untuk game simulasi? Ternyata sama dengan pembuatan game pada umumnya. Jadi prosesnya dimulai dari ide, konsep, lalu ke implementasi, lalu setelah itu ke deployment. Nah, hari ini kita akan bahas satu persatu mulai idea dan konsep, implementation. Mungkin deployment-nya tidak terlalu, karena itu biasanya ketika deployment game-game designer sudah tidak terlalu banyak terlibat. Oke, sebentar. Yang pertama, membuat konsep. Jadi semua game, semua produk itu bermula dari konsep. Dengan jumlah, sekarang jumlah game yang sangat banyak, di Play Store ada sekitar 600 ribu game. Di App Store ada 300 ribu game. Maka konsep ini penting untuk membuatnya unik dan menarik, karena dengan konsep yang unik dan menarik ini, kita bisa lebih terlihat dibandingkan dengan game-game yang lain. Ini adalah beberapa contoh game yang menurut saya unik. Ini ada game yang namanya itu The Uber Game. yang buat adalah Financial Times, kalau tidak salah. Game-nya gratis. Tentang super driver Uber yang isinya di dalam sini itu diinspirasi dari dunia nyata. Jadi ada yang kita harus bayar utang, ada yang mobilnya rusak, ada yang konsumennya rewel, dan lain sebagainya. Ini The Uber Game. Ini ada game tentang tipografi, namanya typewriter. Jadi kita berperan sebagai titik dua, dan kita berjalan-jalan melompat-lompat, menghindari rintangan, memecahkan puzzle, sambil belajar tentang tipografi. Ada serif, serif, san serif, ada gothic, dan lain sebagainya. Ini terjual 200 ribu kopi. Ada juga ini serjen simulator yang dia diinspirasi oleh serjen, dokter bedah. Nah tentunya tidak seperti kondisi nyatanya, karena bisa dilihat di sini dia untuk membuka paru-paru itu dia menggunakan palu. Kalau di dunia nyata mungkin tidak sesadis itu. Tapi premanya adalah tentang serjen. Ini terjual lebih dari 1 juta kopi. Bisa kita lihat juga sebetulnya kalau serjen simulator ini dari sisi grafis sebetulnya tidak sangat bagus sekali. Suaranya masuk. Halo, iya? Apakah suara saya terdengar? Tidengar. Tadi ada yang masuk. Oh, oke. Ini serjen simulator. Lebih dari 1 juta kopi dia terjualnya. Ah, ini house flipper. House flipper ini pemain berperan sebagai seseorang yang merenovasi rumah, lalu dijual. Ini terjual juga lebih dari 1 juta kopi. Selain yang si Uber game tadi yang gratis, yang lainnya itu rata-rata harganya 10 dolar. Jadi kalau 1 juta kopi ya sekitar 10 juta dolar. Ini paper place. Mungkin teman-teman juga ada yang tahu. Kalau paper place ini kita berperan sebagai penjaga perbatasan dan memeriksa paspor. Paper place ini terjual lebih dari 2 juta kopi. Dia ada di iPad sama di... Kalau di Playstore saya lupa. Ada nggak ya? Di iPad ada. Di Steam juga ada. Harganya sekitar 10 dolar. Jadi kalau digalikan 10 dolar, digalikan 2 juta kopi, 20 juta dolar. Dan tebak ada berapa banyak developernya? Satu. Namanya Lucas Pop. Jadi 20 juta dolar, satu orang ya. Kalau misalnya dolar 14 ribu, berarti 280 miliar. Untuk satu orang. Jadi memang konsep yang unik, yang konsep yang unik itu bisa membantu membuat game kita menjadi menarik. Will Ride, si game designer, dia yang buat The Sims, Sport dan Sim City. Itu dia pernah bilang bahwa ada banyak peluang di luar sana untuk... Sorry. Dia bilang bahwa kebanyakan game designer itu mengkomunikasikan idenya berdasarkan game yang lain. Padahal ada banyak sekali, ada peluang yang lebih besar ketika dia mencari inspirasi itu dari sesuatu di luar sana. Jadi yang sering dilakukan oleh game designer, bahkan yang senior, adalah mereka membuat game dengan membandingkannya dengan game yang lain. Saya ingin membuat another counter strike. Saya ingin membuat another Zelda. Saya ingin membuat game kayak Mo'as. Padahal itu nggak salah selama si desainernya dan timnya bisa membuat sesuatu yang lebih bagus. karena kalau tidak lebih bagus, dia akan selalu dibandingkan dengan game-game itu tadi. Dan akan terlihat mengekor gitu. Jadi begitu seseorang itu membuat game yang hampir sama, barnya itu langsung naik dengan drastis sekali bahwa kamu harus buat jauh lebih bagus daripada game yang kamu contoh. Nah, itu berbeda ketika kita mengambil inspirasi dari hal-hal yang lain. Dari hal-hal di dunia kita yang kita temui gitu. Bahkan Sim N itu mengambil inspirasi dari koloni semut. Karena dia membaca buku tentang koloni semut waktu itu, Will Wright. Sim City itu Will Wright mengambil inspirasi dari buku tentang transportasi. Jadi dia membaca buku tentang transportasi terus dia, oh iya, kayaknya ini bagus dibuat game. Begitu pula dengan The Sims dan Spore. Jadi inspirasinya itu adalah hal-hal di luar sana. Lucas Pope yang bikin Paper Please, dia mengambil inspirasi membuat Paper Please ini ketika dia diimigrasi waktu perjalanan ke Singapur. Jadi ketika itu dia, oh sepertinya bisa dibuat game lalu dia membuat game Paper Please ini. Nah, konsep yang unik tadi memang bisa membantu membuat game kita menjadi menarik dan itu kalau di Play Store atau di Steam atau dimanapun ketika dibandingkan dengan game yang lain itu langsung kelihatan bahwa oh ini konsepnya menarik. Tetapi itu tidak bisa menjamin bahwa pemain akan senang bermain game kita. Oke, konsepnya menarik tapi gimana dengan gameplaynya? Nah, gameplay itu adalah sesuatu yang sebetulnya sesuatu yang sangat umum sekali dan ada banyak hal yang berperan di sana. Salah satunya yang membuat gameplay bagus, yang membuat pemain senang bermain game kita itu adalah dengan meletakkan emosi pemain sebagai pusat dari game design. Jadi, tugas dari game designer ketika dia membuat game design itu dia juga sambil berpikir kembali. Kira-kira kalau desainnya seperti ini pemain rasanya seperti apa ya? kalau semisal ini saya buat lebih mudah pemain senang gak? Atau jangan-jangan malah gak suka? Di sini aku pingin pemain itu suka merasa egonya tersentuh sehingga dia merasa hebat. Apa yang harus kita lakukan itu salah satu tugas game designer. Karena itu juga punya empati itu menjadi penting untuk game designer. Contoh di Stata Panic bagaimana kita meletakkan emosi pemain itu kita buat di awal-awal di Stata Panic itu kita sengaja membuat game itu mudah. Itu kita sengaja. Oke, kamu di sini mudah. Lalu agak lama lebih susah. Kita berikan kompetitor satu yang mungkin dari skala satu sampai sepuluh dia itu tingkat kesulitannya enam lah. Lalu dari situ oke, dia berhasil mengalahkan pemainnya senang, kita beri jeda. Terus berikan lagi kompetitor yang lebih susah dan seterusnya. itu itu yang dilakukan oleh game designer. Nah, untuk memainkan emosisi pemain tadi itu ada banyak cara. Di bukunya Tainan Sylvester judulnya Designing Games nanti linknya ada di akhir presentasi itu ada 12 cara untuk mempengaruhi emosi dari pemain. Saya tidak akan menjelaskan detail beberapa saja yang sering saya pakai. Misalnya dari emosien true character arcs. Jadi bagaimana kita memainkan emosinya pemain dari perkembangan karakter. Kayak kalau pernah main Skyrim pertama kan si tokoh utamanya ini dia orang yang nobody dia kalau tidak salah malah mau dihukum kalau tidak salah waktu itu dinaik kayak gerobak gitu tapi lama-lama dia menjadi somebody dragonborn mengalahkan monster dan lain sebagainya itu character arcs itu sangat mudah untuk dibuat dan itu sangat bisa mempengaruhi emosi pemain yang berikutnya challenge tantangan itu yang sebenarnya hampir di semua game hampir semua meskipun tidak semua hampir semua game ada challenge merasa bisa menyelesaikan sesuatu acquisition mendapatkan sesuatu mengumpulkan sesuatu kalau di game management biasanya aku mendapatkan uang banyak aku bisa beli furniture aku sekarang tambah aquarium dan lain sebagainya sebetulnya dengan kita menguasai 12 emotional trigger ini itu sudah cukup untuk membuat game yang bagus jadi sangat recommended untuk baca bukunya Tainan Sylvester oke ya oke nah setelah kita buat konsep tadi jangan lupa diabadikan di namanya game design dokumen jadi kalau kita buat rumah ada yang namanya denah rumah kalau di game kita ada game design dokumen game design dokumen itu dokumen yang bertujuan untuk merekam desain game kenapa sih kok perlu membuat kok perlu dimasukkan jadi game design dokumen satu karena biasanya kita kerja membuat game itu tidak sendiri jadi untuk orang lain tahu apa yang ada di benak kita itu kita harus mau gak mau nulis di media yang lain disini di game design dokumen yang kedua adalah percayalah kita itu semua adalah orang-orang yang bikun jadi sesuatu yang kita putuskan itu bisa jadi setelah buat game biasanya kan buat game agak lama berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun itu kemungkinan besar kita akan lupa kenapa ya dulu kok kita memutuskan menggunakan mekanik seperti ini kenapa kok tombol ini ada di sebelah kiri hal-hal seperti itu harus dicatat di game design dokumen game design dokumen itu juga dokumen yang live dokumen bukan dokumennya hidup terus lari-lari itu bukan tapi artinya dia harus selalu di update jadi sepanjang perjalanan game design dokumen itu harus selalu di update isinya bukan hanya what tapi juga why kenapa kok kita memilih palet warna yang cerah oh karena target pasar kita memang anak kecil dan teenager misalnya seperti itu nah game design dokumen ini formatnya ada macam-macam dan gak ada satu format yang 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 pakem gitu gak ada di internet juga banyak macam-macam cuman menurut saya juga disesuaikan saja dengan kebutuhannya seperti apa saya ada dua proyek yang menggunakan game design dokumen dan tidak jadi dulu waktu kurang pintar itu dulu kita gak pake game design dokumen akibatnya adalah seringkali kita sering lupa ini dulu kita putuskan tombol ini ada di sebelah kanan tapi kenapa ya kejadian kayak gitu itu banyak sekali ini dulu mekaniknya penambahan user ini seperti apa ya kita harus lihat di codingan padahal kalau ada di game design dokumen itu tidak terjadi di game yang selanjutnya kita udah belajar kita tertip game design dokumennya di update itu sangat memudahkan termasuk ketika ada tim baru yang masuk itu kita tinggal jelaskan diberikan game design dokumennya dia sudah bisa ikut lari dengan yang lain nah ini dualitas membuat dokumentasi sebetulnya ini tidak tidak hanya berlagu di game design dokumen tapi di semua dokumentasi programmer kayaknya juga mengerti ini jadi sebagai pengembang game saya tidak suka membuat game design dokumen sebagai pengembang game saya bersyukur ketika ada game design dokumen sebagai programmer saya tidak suka membuat manual sebagai programmer saya bahagia kalau ada manualnya itu dualitas oke jadi tadi setelah konsep dapat ada GDD lalu masuk ke development dan testing nah yang salah satu hal penting yang perlu saya tekankan adalah buatlah prototype jadi sesuatu yang kita anggap possible itu belum tentu setelah diimplementasikan possible yang kedua adalah sesuatu yang kita anggap menyenangkan itu belum tentu ketika diimplementasikan ternyata menyenangkan jadi penting untuk membuat prototype sebelum development yang jauh lebih dalam nah tentunya kalau prototype ini kita buat semua hal kita buat prototypenya itu namanya bukan prototype begitu jadi buatlah prototype untuk core mekalik game tersebut atau bagian-bagian yang paling beresiko kalau misalnya contohnya kalau bikin first person shooter mungkin yang perlu dibuat prototype ya tembak-tembaannya itu lari-larinya kalau misalnya bikin game simulasi mungkin core simulasinya kalau misalnya buat microsoft light oke kita bisa membuat misal microsoft light pesawat terbang mungkin oh ini rasanya terbangnya udah cocok belum ya terus apa aja yang perlu dimasukkan disana kalau misalnya buat card game atau board game mungkin mekaniknya udah terasa adil atau belum ya asik gak sih mainnya gitu nah prototype bisa dalam bentuk versi sederhana pakai aset-aset yang gratisan atau pakai kotak-kotak kubus aja atau bisa juga pakai pen dan paper atau kalau setata panic kita juga pernah pakai excel untuk membuat prototype untuk menghitung jadi dari excel itu kita tahu kalau pemainnya jago kira-kira bisa menang gak ya kalau pemainnya gak jago dia menang gak ya oke nah ini juga penting menurut saya adalah kemarin waktu di setata panic salah satu review yang sering kita lihat itu adalah mereka suka dengan narasinya dan narasi itu adalah tools yang paling murah untuk membuat game terasa semakin hidup jadi saya pernah main game yang disitu ada suatu misi yang saya gak tahu misinya memang possible diselesaikan atau tidak tapi pada akhirnya anak yang seharusnya saya selamatkan ini mati jadi saya harus misinya adalah saya harus memberitahukan ke ibunya bahwa anak ini mati dan ikut mengubur nah itu sebetulnya dari sisi mekanik gak terlalu banyak berbeda dari yang lain tapi dengan narasi itu terasa betul-betul emosinya bisa terasa sekali lalu narasi juga bisa digunakan untuk memberikan sense of progress contoh di startup panic untuk kita bisa menampilkan progress ini kamu dari pertama dari kerja dari tempat tidur sekarang startup sudah besar itu di waktu tertentu itu kita ada di waktu tertentu kita ada event dimana ada seorang artis besar ini dia cuma pop up aja cuma pop up cuma dialog ada artis besar ingin publish albumnya dengan menggunakan startupnya si player disitu player disuruh harus kamu harus memperbaiki startupmu supaya siap untuk dikunjungi jutaan orang nah dengan tambahan seperti itu itu sudah terasa bahwa oh startupku sekarang besar soalnya ada artis mau masuk gitu atau misalnya cuma pop up aja pop up di startup panic yang bilang salah satu presiden dari negara yang di random daftar pada sosial mediamu itu sudah menunjukkan bahwa ada progres nah gimana caranya menambahkan narasi itu cara paling gampang adalah lihat aktor-aktor yang ada dalam game tersebut misal misal gamenya adalah jualan bakso taikun misalnya ini game manajemen menjual bakso misalnya lalu aktornya siapa sih yang ada disitu yang jual bakso oke itu playernya lalu siapa lagi oh ada pembeli apa yang menarik dari pembeli tersebut siapa pembelinya oh misal yang beli adalah ini ada Gordon Ramsey sama Uncle Roger mereka ketemu dan membeli baksonya si player kira-kira apa komentarnya mereka apakah mereka setuju dengan rasa baksonya apakah mereka tidak setuju dengan rasa baksonya apakah mereka suka nah itu dengan kita kita nambahkan narasi yang relatif murah di suatu game karena tidak merubah mekanik itu kita bisa membuat gamenya jauh lebih menarik oke oke setelah dapat narasi kita juga penting melakukan balancing balancing itu adalah proses di mana game developer itu dia men-tweak mekanik gamenya sehingga terasa adil dan bisa diselesaikan bukan dibuat mudah atau dibuat susah tapi lebih terasa adil jadi pemain gak merasa dibohongi kayak misalnya kita berikan boss yang terlalu sangat kuat sekali sehingga tidak bisa dikalahkan itu pemain akan frustasi atau kita ada mekanik yang gak kita beritaukan tiba-tiba duitnya berkurang itu juga termasuk di balancing ini contoh balancing kemarin yang kita lakukan di startup panic jadi di startup panic ada namanya fitur tree kita menyebutnya disini ada node-node nya di node-node nya ini ada beberapa property ada recommend start development cost income maintenance dan sebagainya nah di startup panic node ini ada sekitar 200-an dan kalau kita secara manual set satu persatu itu selain waktunya banyak itu juga kemungkinan salahnya tinggi jadi yang kita lakukan adalah kita menggunakan rumus matematika kita lihat sebarannya kita generate 200 tadi itu semua tergenerate lalu dari situ baru di tweak manual sambil dilihat bagaimana perilakunya orang bermain jadi waktu balancing ini mengerti matematika itu bisa sangat membantu sekali nah goal dalam balancing itu adalah membuat sesuatu yang namanya flow in the flow jadi kalau teman-teman pernah bermain game sampai lupa makan lupa tidur sampai bermain dua jam gak kerasa dipikir setengah jam aja itu berarti sedang dalam kondisi yang namanya in the flow tadi itu nah trik membuat in the flow itu secara general secara sangat umum adalah dengan menyeimbangkan antara tantangan dengan skill pemain jadi kalau game tersebut tantangannya rendah skill pemainnya tinggi maka pemainnya akan bosan kalau tantangannya tinggi skillnya pemain ternyata rendah berarti gamenya terlalu susah pemain akan cemas dan dia akan memilih game yang lain in the flow itu berada di titik tengah dimana skill pemain dengan tantangannya itu seimbang selain dengan mengatur masalah tingkat kesulitan untuk membuat player in the flow ini kita juga harus memastikan bahwa pemain itu mengerti mekanik yang terjadi jadi oh ternyata kalau pemainnya ini kena air dia mati misalnya atau kena duri dia mati itu harus sesuatu yang harus kelihatan atau misal oh ternyata ketika hire pegawai terlalu banyak misalnya di startup panic itu maka monthly balance akan bertambah drastis dan itu menyebabkan bisa jadi bangkrut atau kalau misal tidak ketika pegawainya ini skillnya tinggi tapi dia digaji rendah maka moodnya akan gampang jadi lebih jelek hal-hal seperti itu harus ditunjukkan ke pemain ada banyak cara untuk membuat pemain mengerti mekanik ini bisa dari UI UI di situ ada penjelasannya bisa dari tutorial screen dari dialog dan lain sebagainya itu dan jangan percaya dengan apa yang kita lihat aja dengan persepsi kita jadi untuk kita memastikan pemain itu mengerti mekanik yang terjadi itu sebaiknya gamenya dicobakan ke orang lain lalu dari situ dilihat responnya apakah ternyata mereka mengerti enggak atau ternyata mereka enggak mengerti kayak pada contohnya itu ini jadi di startup panic itu ada bagian dimana pemain harus memilih pegawai di pegawai tersebut kalau yang dipilih motivasinya yang jelek maka fiturnya hasilnya juga akan jelek kalau motivasinya bagus moodnya bagus gamenya bagus awalnya kita enggak menambahkan emoticon di 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 avatarnya si pegawai ini tadi akibatnya banyak orang yang protes kenapa sih kok saya hasilnya jelek padahal skillnya tinggi setelah kita lihat motivasinya rendah nah tapi kita tahu bahwa ketika banyak pemain yang protes terhadap hal ini oh itu berarti memang hal ini tidak tidak cukup jelas jadi yang kita lakukan adalah kita menambahkan emoticon sehingga kelihatan disitu kalau yang ini si Tyler ini motivasinya rendah si Matthew agak lumayan dari situ baru jarang orang yang protes masalah kenapa kok fiturnya jadi tinggi apa fiturnya jadi rendah setelah melakukan balancing kalau balancing kalau balancing tadi saya nangkepnya pada pada in the flow tadi kalau testing ini lebih pada menemukan bug jadi untuk melakukan testing selain si developernya sendiri developernya harus coba juga kalau saran saya cobalah sewa jasa quality assurance profesional itu tidak terlalu mahal jadi di fiverr itu ada yang 10 dolar 15 dolar untuk satu kali tes dan itu sudah jauh lebih bagus daripada kalau kita ngetes sendiri karena setelah berbulan-bulan menghadapi game yang sama kadang kita bisa kehilangan perspektif untuk mencari bug misalnya ada button yang tidak kelihatan kalau karena kita sudah sering sekali kita tahu bahwa itu button kok tapi ketika diberikan ke orang lain ternyata mereka tidak tahu kalau itu button itu terus last but not least mungkin ini pertanyaan ada yang tanya ini mungkin jadi bagaimana cara untuk memulai jadi game designer misal ingin menjadi game designer ini jawabannya cukup mudah jadi ya lakukan saja jadi game designer itu luas luas sekali cuman untungnya adalah belajarnya itu mudah karena kita tidak perlu membuat kita bisa memahami ketika saya bilang bahwa game game yang bagus itu pemainnya in the flow dimana ada keseimbangan antara skill pemain dan tingkat kesulitan itu teman-teman bisa langsung oh maksudnya yang seperti itu ketika saya cerita bahwa ada narasi itu penting bagaimana kalau ada tiba-tiba ada Uncle Roger beli bakso di bakso taikun bahwa itu menarik tanpa membuat pun teman-teman bisa langsung relate oh ya itu itu menarik belajar game desain itu banyak seperti itu jadi ketika membaca buku-buku tentang game desain itu yang kita pelajari adalah kita bukan hanya tahu bahwa suatu game itu menarik tapi kenapa sih kok saya merasa senang di game ini kenapa kok saya merasa frustrasi di game yang ini jadi lebih mudah pelajarnya lebih mudah dibandingkan beberapa hal yang lain dan cara yang paling gampang adalah langsung aja coba membuat desain game lalu dari situ dibuat gamenya dicoba lagi dirasakan kalau ada kesempatan join sama tim QE itu juga bagus karena di tim QE itu kita kan mencari kesalahannya orang lain dengan belajar dari kesalahan itu kita juga tahu juga oh yang benar seperti ini itu ya mungkin itu dari saya iya terima kasih Pak Adip nanti bagi peserta yang ingin bertanya bisa langsung tulis di kolom chat atau langsung bertanya via zoom ya bagi yang di youtube itu pertanyaan bisa langsung ke di kolom chat tadi ada beberapa hal yang menarik dulu saya memang main game mas Adip tapi sekarang jadi kurang bermain game untuk game designer sendiri harus orang yang yang sering bermain game atau enggak sih sebenarnya kalau sering saya sendiri juga jarang main game sekarang Pak Reza cuman harus orang yang senang bermain game jadi paling enggak dia tahu senangnya bermain game kalau dibilang sering enggak kayaknya enggak enggak harus meskipun semakin sering main game kan library pengetahuannya semakin banyak jadi dia tahu oh ternyata bisa ada mekanik seperti ini tapi kalau dibilang harus enggak juga tapi paling enggak harus 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 senang bermain game oke saya sekarang itu cuma main satu game setiap harinya gitu gamenya juga game-game lama itu injustice dua gitu kalau sekarang kan orang mainnya kayak among us gitu ya iya kalau kemarin kita acara terdahulu itu bilang kalau among us itu sebenarnya bukan ide baru sebenarnya itu ada hanya remake dari game yang pernah ada katanya tadi juga mas Adik juga bilang kalau game itu kita desain itu berdasarkan paling enggak dua keadaan bisa kita melihat bisa kita melihat game yang sudah ada kemudian dikasih sesuatu yang baru mungkin atau tadi yang melihat dari dari dunia nyata gitu ya contohnya yang tadi mungkin yang memperbaiki rumah itu kalau di dunia nyata Indonesia itu seperti acara titipedah rumah sepertinya ya mungkin kalau ide-ide yang lain juga mungkin orang-orang atau mahasiswa atau orang lain yang ingin bikin game mungkin bisa juga dari ide-ide yang sering dilihat di di TV atau lainnya mungkin ya iya tapi memang memang ada sih memang dia ada dia main program juga kayak werewolf gitu kan cuman belum populer jadi ketika ada yang meniru enggak 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 terlalu tidak terlalu orang yang akan bergiblat ke yang ditiru gitu kalau misalnya tapi kalau misalnya saya ingin bikin first person shooter kayak fortnite misalnya itu udah banyak sekali gitu atau saya ingin buat game simulasi kotak banyak sekali gitu jadi paling aman sih paling aman pilih konsep yang belum ada yang tadi juga game apa tadi yang memeriksa kayak paspor atau surat-surat iya itu iya kalau saya saya belum karena belum pernah melihat game itu itu apa ramenya gitu ya kalau mungkin mas Adip bisa cerita kenapa itu jadi menarik gitu kalau saya sih pernah main sebentar itu mananya karena satu unik waktu itu jadi saya gak melihat banyak game seperti itu waktu itu sekarang ada banyak yang tiru gameplaynya dia cuman waktu itu unik terus yang kedua immersive jadi dia itu mengambil tema apa itu ya distopia distopia yang kayak Rusia-Rusia gitu terus dan semuanya itu cocok disitu mulai temanya bahasanya keadaannya mekaniknya itu make sense dan itu menjadikan menarik gitu dia easy to play hard to master oh gitu jadi itu salah satu cara mempermainkan emosi si pemainnya ya karena karena jadi master susah gitu atau iya iya jadi ya yang tadi mungkin yang challenge tadi itu jadi susah tapi tidak impossible dan jelas sekali ketika dia misalnya kita meriksa salah gitu langsung ada juga feedbacknya kamu salahnya disini loh jadi kita tahu oh aku tadi salahnya disini oke itu ini ada pertanyaan dari M. Aditya Fadri M. Aditya Fadri mungkin bisa menanyakan langsung kepada Mas Aditya biar sekaligus berinteraksi juga gitu ya silahkan kalau Mas Aditya Fadri lagi ada mungkin bisa menyalakan speak menyalakan mic dan dan kameranya Mas Aditya ada mungkin malu mungkin saya baca saya tadi keluar silahkan Mas Aditya mungkin permisi pak sebelumnya dikenalkan nama saya Aditya Fajri dan saya ingin bertanya dari mana Mas Aditya dari Palangkaraya oh ya silahkan apakah game RPG yang immersive dalam hal skala konten atau gameplay seperti The Witcher 3 Skyrim yang full mode dan if online masih termasuk karena simulation dan apakah game simulasi itu selalu berpaku pada aspek-aspek dunia nyata atau real life terima kasih sebelumnya oke silahkan Mas Aditya ya kalau Witcher 3 Skyrim sebetulnya dia masuk RPG atau simulasi itu bukan pada skala kontennya tapi lebih pada pada jenis gameplaynya seperti apa kalau Witcher 3 Skyrim kalau if online saya belum ramai Witcher 3 Skyrim itu masuknya RPG masuknya RPG meskipun mungkin disana ada bagian kecil yang dia itu bentuknya mungkin mirip simulasi misal kita bisa aja berargumen naik kudanya si Witcher itu saya lupa namanya itu misalnya itu bagian simulasinya gitu oke gitu atau misalnya main Zelda main Zelda disana ada masak-masaknya mungkin itu bagian simulasi oke tapi anutamanya sebetulnya gameplay utamanya dia masuk RPG mungkin seperti itu apakah game simulasi selalu berpaku pada aspek-aspek dunia nyata hmm gak juga sih ya mungkin temanya mungkin hayal tapi aspek dunia nyatanya iya misalnya kayak RimWorld RimWorld itu kan membuat koloni di suatu planet gitu disitu ada manajemennya lalu ada ada simulasinya juga tapi apakah di dunia nyata kita membuat koloni suatu planet kayaknya enggak tapi apakah yang terjadi disana itu ada refleksi dari dunia nyata itu iya dimana dia harus gathering resource terus kalau gak salah ada psikologinya juga disana tapi saya belum pernah main itu di inspirasi dari dunia nyata diambil dari dunia nyata mungkin itu sih iya bagaimana mas Adit terima kasih baik ya ya terima kasih mas Adit mas Aditya gitu ya mirip ya mas Aditya namanya dengan mas Adit oke kemudian pertanyaan berikutnya ini dari Ahmad Bakri mas Ahmad Bakri mungkin bisa langsung bertanya kepada mas Adit silahkan kalau ada mas Ahmad Bakri ya silahkan silahkan ya terima kasih pak kepada mas Adit untuk izin bertanya ketika kita membuat sebuah game yang impactful dan bisa viral seperti Among Us itu apakah aspek target market game menjadi hal dasar terlebih dahulu sebelum pembuatan desain game terlebih dahulu seperti itu itu sih yang ingin saya tanyakan gitu ya jadi gini kalau apakah market apa riset riset pasar terlebih dahulu itu penting itu penting penting sekali untuk tahu kita audiensnya apa kira-kira bisa bisa ramai atau tidak itu penting sekali cuman kalau saya pribadi saya tidak suka ngambil contoh game yang viral karena viral itu bisa ada banyak penyebabnya gitu dan kadang kita juga gak bisa menganalisa kenapa kok ini viral gitu kayak kasusnya angry bird bukan angry bird flappy bird yang apa happy bird itu kalau bikin paling cuman satu hari dan setelah main sebentar juga 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 oh ya yaudah gitu itu device semua rumpus tentang game desain yang saya tahu itu kenapa kok dia bisa viral jadi kasus-kasus yang gitu kalau saya pribadi sih menganggapnya anomali gitu jadi itu ada menurut saya pribadi ada unsur yang tinggi juga di sana tapi kalau among us itu selain memang dia viral konsepnya itu menurut saya unik gitu dan di 12 emosi tadi yang dianudukan sama Tainan Sylvester itu salah satunya itu masalah komunikasi dengan orang lain komunikasi atau kolaborasi dengan orang lain dan itu yang menurut saya di among us itu masuk emosinya gitu jadi bagaimana saya bisa bilang kepada orang lain bahwa enggak bukan aku itu yang merah itu pelakunya apatau saya sendiri pelakunya begitu atau bilang oh enggak itu kuning itu kuning sama saya kok tadi walaupun sebetulnya saya yang bunuh itu dan ternyata mereka gak ngerti terus menuduh yang lain dan itu menyenangkan itu ada disitu juga sih gitu kalau anunya ya tapi kalau market target apa riset pasar itu penting penting banget riset pasar di game di awal itu penting banget untuk memastikan bahwa ini memang ada pasarnya dan bisa juga idenya harus divalidasi juga jadi dicoba ditanyakan ke orang lain kira-kira menarik enggak terus dibuat prototipnya dicobakan ke orang lain banyaknya bukan menarik atau tidak kamu kalau itu harganya 100 ribu mau beli enggak kalau dia oke aku mau beli oke paling enggak seenggak laris-larisnya paling enggak kita untung 100 ribu lah paling enggak tapi orang sudah mau beli paling enggak tapi ya itu sih penting riset pasar itu penting mungkin seperti itu salah satu salah satu surpay paling gampang untuk sebelum kita membuat game yang biasa lakukan itu apa mas salah satu surpay bertanya atau membuat questionnaire atau seperti apa questionnaire bisa tapi sebetulnya kita baru sangat tahu mereka tertarik atau tidak itu memang harus nunggu gamenya jadi sebetulnya tapi kalau di awal kita bisa tanya ini temanya menarik enggak menurutmu kamu pernah melihat tema yang serupa enggak gitu terus misalnya dijual kira-kira pantasnya harga berapa ya gitu dari situ kita juga bisa ngukur oh dia mau beli sekian meskipun kita harus lihat juga yang ditanya siapa ya gitu itu pengaruh tapi meskipun saya pernah tahu ada game yang surveinya bagus banget surveinya bagus banget riset pasarnya juga bagus respon dari internet juga bagus tapi ketika launching ternyata tidak bagus itu juga pernah tahu perlu dilakukan tapi tidak menjamin bagaimana daripada tidak dilakukan itu lebih lebih ambiar lagi mending mending jadi kemudian mending jadi kemudian gagal tapi daripada enggak pernah gagal tapi enggak melakukan apa-apa gitu ya oh itu pasti iya bagaimana mas Ahmad Bakri mungkin ada tambahan pertanyaan silahkan udah pak cukup aja oke terima kasih ini ada juga pertanyaan dari mas Teguh Wiharko ya mas Teguh ini kayaknya pertanyaan yang menarik ini yang yang nomor empat ini mas Teguh ada ada di yang menarik kayaknya nomor empat ya mas Teguh ya ya mas ya ini orang Indonesia ini mau beli game enggak gitu ya itu mas kalau di Indonesia kan pemakai game jarang yang bayar nih jarang yang mau berbayar mungkin yang jarang bayar juga gratisan kira-kira gimana pemecahannya supaya kita bisa dapat termasukkan dari game yang dibuat gitu mas kalau saya pribadi sih jangan pasarkan di Indonesia tapi benar itu mas Adip orang Indonesia benar orang Indonesia itu dia enggak suka game yang premium jadi either dia apa premium yang jadiin ever chest jadi gamenya gratis tapi di dalamnya ada in-app purchase in-app purchase biasanya juga kosmetik gitu antara itu atau kenapa kok harus memasarkan di Indonesia saatnya kita balas dendam kita pasarkan ke luar negeri di Amerika itu makan siang itu sekitar 10-15 dolar satu kali makan mereka 10-15 dolar sekitar 200 ribu sekitar 200 ribu sekali makan disini 200 ribu itu bisa seminggu bisa sebulan jadi bisa sebulan tuh malah nah kayaknya terlalu kalau 200 ribu satu bulan tapi ya intinya adalah disana mereka mengeluarkan duit game seharga 10 dolar 140 ribu disini tuh sama kayak rasanya mengeluarkan duit 14 ribu itu juga berlaku untuk developernya jadi disana developer itu antara 50 ribu sampai 70 ribu dolar per tahun which is berapa itu ya ini sekitar 700 juta per tahun disini bisa jauh lebih murah jadi dari banyak hal itu menurut saya sih sekarang jangan dipasarkan ke Indonesia pasarkan ke luar negeri aja gitu bisa kok kita sangat bisa sekali gitu kalau masalah bahasa saya gak ngerti bahasa Inggrisnya gimana tulis sebisanya terus di profitkan ke Fiverr bayar 15 dolar per 200 kata atau 30 dolar per 200 kata tapi kan gak bikin gamenya gak usah banyak-banyak tulisan gitu jadi gak banyak pasarkan ke luar negeri gitu kalau menurut saya tapi kalau ditanya apakah orang Indonesia malas bayar ya biasanya malas aplikasi yang berbayar biasanya langsung di skip atau di budget oke banyak yang seperti itu ada lagi mas Tegur kalau misalnya kan tadi orang pulang luar tuh apa namanya makan siang kan 10 dolar gitu misalnya mas Reja dan mas Adi kalau apa namanya strateginya itu kita buat misalnya harga game-nya diturunkan jadi satu kali makan siang di Indonesia misalnya 25-50 ribu gimana kira-kira gak tau juga sih tapi apakah orang Indonesia juga mau beli soalnya ya kalau hipotesa saya sih banyak di Indonesia tuh yang orang di Indonesia gak mereka gak suka dengan aplikasi yang premium game-game premium dia gak suka iklan gak apa-apa atau itu kemudahan pembayaran mungkin sekarang bisa pakai pulsa juga bisa ya mas Tegur bisa pakai pulsa cuman banyak yang lebih suka gratis meskipun ada iklan gitu sedangkan kalau kita mau pakai iklan jualan game pakai iklan kalau kita belum downloadnya belum di atas 100 ribu itu kayaknya dapetnya tidak sebanding dengan effortnya oh iya siap oke terima kasih mas Tegur nah ini ada pertanyaan dari di channel youtube dari mas akhirian dari grup riset interaktif media game dan mobile dari politeknik banjarmasin pertanyaannya adalah bagaimana game desain yang mengkombinasikan antara teknologi game dengan augmented reality dan kira-kira seberapa peluang pasarnya bagaimana kira-kira mas Adib secujurnya saya mohon maaf saya agak kurang familiar dengan augmented reality jadi tapi contohnya game yang ada augmented reality itu kayak pokemon dulu ya pokemon ya kalau gak salah ya ada yang seperti pokemon yang ambil lokasi itu yang cari pokemon iya sih iya cuman mohon maaf kurang-kurang tau juga tidak ada ilmunya disana soalnya nanti takut jawab dan malah keliru oke mungkin pertanyaan lain kalau ada peserta yang ingin bertanya silahkan ditanyakan tadi tentang startup panic itu sudah diterjemahkan menjadi kesembilan bahasa gitu itu ide dari dari algorok sendiri atau memang dari publisher yang mereka yang menerjemahkan dari publisher nya dari publisher nya kita waktu itu gak gak nyangka kita kita buat bahasa inggrisnya aja kemarin sudah sudah harus beberapa kali proofread cuman dari mereka minta untuk support delapan bahasa yang lain gitu akhirnya ya kita kita lakukan kita buatkan sistemnya sebetulnya kalau mulai dari awal kita udah mempersiapkan menjadi delapan bahasa itu sih enak waktu itu kita gak tidak menyangka akan seperti itu jadi ada yang harus kita lakukan dulu kita rubah kayak contohnya bahasa Jepang itu hurufnya lebih sedikit jadi kalau kotaknya sepanjang ini bahasa Jepang ternyata butuhnya cuman segini aja jadi agak kelihatan kosong bahasa Rusia butuhnya jauh lebih panjang jadi itu ada beberapa hal yang perlu disesuaikan tapi mereka termasuk kita tidak terapan juga bagian dari bagian dari dendam developer nah itu gak tahu itu juga kemarin juga dia tuh gak ada bahasa Indonesia ya nanti paling kalau kalau sudah selesai semua deadline-nya mungkin ditambahin sendiri iya di di sendiri kemudian kalau di game simulasi narasi itu bagiannya sangat penting gak mas menurut saya pribadi sih narasi itu dimanapun penting jadi bukan hanya di game simulasi di game apapun itu penting kayak misal game space invader yang pesawat zaman dahulu kala yang nembak-nembak itu kalau ditambah narasi jadinya lebih keren lagi ini ceritanya kenapa sih kalau kita nembak-nembakin alien jadi dimanapun penting di simulasi pun yang saya udah ngerasakan sendiri di simulasi itu terasa gamenya itu menjadi sangat berbeda dengan yang lain ketika ditambahkan narasi istilah publisernya itu memiliki depth jadi ada kedalaman di situ yang apalagi kan startup panic kan tentang founder startup yang saya tahu sendiri jadi kira-kira di sana itu kejadiannya seperti apa apa yang terjadi oh ada pegawainmu dia bagus tapi minta tambah gaji kalau enggak dia mau keluar biarin keluar apa enggak oh ada pegawainmu ini dia didekati sama kompetitormu mau kamu naikkan gajinya diberi bonus atau dibiarkan saja dengan resiko di poaching sama kompetitor yang lain hal-hal seperti itu setelah dimasukkan ke game itu jadi ada warnanya gitu dan cuma nambah pop-up dari sisi mekanik cuma nambah pop-up aja kan pop-up diberi narasi ada pilihan karena saya salah satu tipe pemain game yang selalu men-skip narasi sepertinya ada yang kayak gitu mungkin saya kalau di kalau di game tipe yang lain apakah narasi juga perlu seperti RPG RPG juga kayaknya sepertinya perlu ya penting banget juga ya kalau RPG kalau RPG RPG biasanya malah heavy di narasi biasanya tapi gamenya mungkin kalau kayak Tetris gitu itu enggak tidak tidak perlu narasi atau misal apa ya bahkan Monopoly pun kan juga ada narasinya di kartu kesempatan dan kartuan iya dana umum mungkin ada Mbak Robika mau bertanya silahkan silahkan langsung bertanya aktifkan mic dan kameranya ya silahkan ya permisi Pak saya Robika dari Prodi Teknologi Informasi dari Universitas Srimulia Banjarmasin saya ingin bertanya Pak silahkan untuk contoh narasi yang membuat orang-orang tertarik itu seperti apa ya Pak contoh narasi supaya orang itu bisa tertarik buat gen kita gitu Pak oke langsung saya jawab ya terima kasih Pak ya jadi narasi itu sebenarnya luas jadi membuat yang menarik itu ada banyak cara bisa gara-gara tidak terduga bisa jadi karena memberikan memberitahukan ada dunia yang berbeda bisa jadi lucu bisa jadi karena dialognya lucu ada banyak cara tapi misal salah satu contoh yang biasanya saya buat contoh kalau narasi itu di game yang akan kita buat namanya wandering paddler ada seorang nenek yang datang dia membawa kalung eh tolong berikan kalung ini ke cucuku gitu dia berada di kota nanjauh disana aku ini kalau kalau kamu kesana tolong berikan gitu lalu pemain oke jadi set quest dia harus mengantarkan kalung ketika dia ketemu sama cucunya tadi eh ini kamu dapat kalung dari nenekmu ini benar ini kalungnya nenekku tapi nenekku itu udah mati 10 tahun yang lalu hal-hal seperti itu itu bisa membuat gamenya itu menarik dan pemainnya wah kayak misalnya tadi contohnya misalnya ada bakso tycoon ada Uncle Roger datang dia bilang ini baksomu ini gak sesuai dengan pakemnya bakso ini ini micinnya kurang ini bakso apa ini gak pake micin gak bener ini terus pemain bisa dialog disana bisa berargumen itu menjadi sesuatu hal yang menarik jadi ada banyak hal kalau suka dengan narasi sarang saya baca buku judulnya itu storyteller ada storytellernya gitu nanti mungkin saya kirimkan di chat saya gak lupa judulnya The Secret of Storytelling kalau gak salah nah itu jika ada satu buku yang harus saya rekomendasikan untuk narasi itu gitu itu ada banyak hal-hal banyak teknik yang sudah siap pakai digunakan pada narasi dan untuk bisa membuat narasi yang bagus itu orang tersebut harus sering-sering membaca dan sering-sering menulis sebetulnya itu biasanya orang yang sering membaca nanti narasinya bagus-bagus biasanya begitu mungkin itu Mbak Robika Mbak Robika Mbak Robika Mbak Robika mungkin bisa cerita lagi develop game apa gitu ya jadi Mas Adip juga mungkin bisa tahu atau memberi saran yang saya suka sih biasanya game itu Pak yang jualan-jualan gitu simulasi artinya Mas Adip ya masih termasuk simulasi jualan apa Mbak sudah dibuat gamenya atau sedang dibuat atau sedang dimainkan mungkin rencananya yang mau dijual apa rencananya sih buat game menarik itu kan biasanya yang kalau Indonesia kan suka yang gratis-gratis tumpah dan dan banyak tertuju kepada anak-anak ya Pak biasanya kalau saya sih mauinya yang kayak zombie-zombie gitu Pak menjual zombie ini ceritanya menjual zombie kayak yang menarik jual beli zombie serius jadi kayaknya ya itu sih kalau yang dijual sayur kan biasa tapi kalau yang dijual adalah zombie kan menarik gitu terus gimana kalau yang dijual zombie terus ada salah satu zombie yang agak pintar dan dia protes merontak dia Pak nah itu itu ya itu sih kalau saya sih cari ide-ide gila yang seperti itu karena itu akan membantu kita bersaing dengan game-game yang lain gitu atau misal oke zombie punya kebutuhan dia butuh apa dia butuh makan otak gitu misalnya oke tapi jangan buat anak-anak ini ya jangan buat anak-anak jualan itu dari kadhaver mungkin ano dijual itu cari-cari yang unik lah pokoknya itu itu akan membantu kita bersaing dengan game-game dengan ratusan ribu game yang lain gitu kalau saya sih memang mulai dulu sukanya simulasi jualan game management senangannya gitu sih mungkin Mbak Ropika langsung harus memulai ya mumpung masih muda jadi harus memulai Mas Adip juga masih muda nih dan jangan takut untuk memulai sendiri sepertinya Mas Adip ya karena dari cerita Mas Adip tadi banyak game yang dibuatnya cuma satu orang ya tapi hasilnya juga lumayan banyak gitu ya bukan lumayan itu ya iya paling tapi kalau mau agak cepat sih paling enggak ada programmer sama satu artis ilustrator kalau musik itu bisa-bisa di akhir biasanya masih bisa dipesan di akhir development tapi mungkin ya gambar yang gambar sama yang programmer terus nanti narasinya mungkin dikerjakan bareng-bareng atau atau bagaimana gitu Mbak Ropika sudah cukup mungkin cukup Pak terima kasih Pak ya terima kasih nah satu lagi Mas Adip ini masalah karakter tadi seperti Uncle Roger gitu ya itu kita boleh memasukkan karakter dari dunia nyata enggak ya apakah kita perlu izin atau enggak gitu enggak boleh harus izin cuman kita bisa ngakalin dengan mirip mirip jadi kayak di Stata Panic misalnya ada The Washington Post itu jadi The West World Post Gray Anatomy jadi Gray Lobotomy terus ya kayak gitu-gitu jadi bisa bisa jadi jadi lebih lebih menarik juga ya karena ada pelesetan-pelesetan ya ada pelesetan-pelesetan tapi orang begitu lihat dia tahu oh yang diarahkan itu ini kayak Whatsapp itu jadi apa? Whatsapp ada Twitter itu jadi cirap kalau saya itu terus ada Clippy Clippy-nya Microsoft yang Mr. Clippy itu jadi Snipplet kalau dia Jim Snipp sorry Jim Snipp Jim Snipp ya supaya enggak kena copyright enggak kena trademark Clippy itu cuma orang tua yang tahu Mas Andu oh gitu saya enggak tahu saya enggak tahu apa itu saya enggak tahu itu oke mungkin ini ada pertanyaan dari Mas Ahmad Maulana silahkan langsung bertanya Mas Ahmad Mas Ahmad bisa mengaktifkan speak apa mic dan kameranya kalau ingin bertanya ada suara saya ya sebelumnya mau minta maaf dulu Pak ini jaringan saya kurang stabil jadi mungkin lewat suara aja jadi yang yang mau saya tanyakan itu tadi kan di game startup panic itu kan dibuatnya selama 4 tahun nah selama 4 tahun itu apa aja sih yang dilewati apa aja yang dikembangkan misalnya dari ceritanya atau artnya atau musiknya atau apanya mungkin ya itu aja oke banyak sih Mas yang berubah jadi pertama ya seperti yang tadi ada ide-ide dan konsep lalu development cuman di development itu ternyata kita menemukan banyak hal tapi mungkin yang menarik itu sekitar 2 tahun setelah development setahun atau 24 tahun ya hampir 2 tahun antara 1 tahun sampai 2 tahun development itu kita kan belum selesai ya udah udah banyak yang selesai sebetulnya core mechanic utamanya waktu itu moral tim juga lagi rendah gitu jadi karena mereka mengerjakan sesuatu yang sama tiap hari lalu belum rilis-rilis itu kelihatan bahwa moralnya agak rendah akhirnya diputuskan kita harus membuat game ini keluar akhirnya kita letakkan di H.I.O namanya website H.I.O oke kita coba sih kita berikan demo ternyata hasilnya bagaimana gitu sebelum kita development menyelesaikan development ternyata 2 tahun itu setelah demo tadi itu ternyata responnya bagus bagus banget jadi sampai kita wah ternyata gini ya rasanya dapat ada yang beri bintang 5 ada yang bilang eh aku ketagihan mana ini lanjutannya kapan rilis gitu wah langsung terasa bensinnya terasa terus mereka juga memberikan feedback ini ininya gimana kalau diginikan kita pilih feedbacknya kita kerjakan pada saat yang sama pada waktu itu kita juga ketemu sama tiny build sama publisher publishernya dia juga lihat terus dia juga menghubungi kita waktu itu nah jadi waktu itu kita belajar bahwa di masa yang tadi itu ada yang konsep idea development terus deployment itu juga sebetulnya penting untuk membawa game prototype game kita keluar itu kita akan mendapatkan banyak feedback masuk ke tiga tahun tiga tahun kita dapat feedback lagi kali ini dari designer game yang senior itu dapat feedback kamu yang kurang itu ini 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 dia beritaukan sesuatu yang kita gak terpikir waktu itu karena kita kan sudah melakukan hal yang sama terus kita pikir oke-oke aja dapat feedback ini game ini kekurangannya disini kelebihannya disini itu kita perbaiki akhirnya sampai tahun keempat ini gitu di tahun keempat yang akhir-akhir ini kita udah lebih pada balancing terus mobile sama localization untuk bahasa tadi itu itu sih mungkin apakah itu sudah cukup menjawab bagaimana mas ahmad maulana mungkin itu aja dari saya oh ya terima kasih mas mas ahmad maulana ini satu pertanyaan terakhir sepertinya ya karena habis ini kita perlu ada menat menjelaskan tentang kompetisinya gitu ya ini ada pertanyaan dari Faza dari Polban dia bertanya kira-kira secara survei narasi itu lebih apakah lebih penting dibandingkan tampilan grafis gitu menurut mas adib gimana karena tadi yang di game-game simulasi kadang ada juga ya yang tampilannya itu ya yang tadi yang memeriksa apa paspor tadi itu tampilannya mungkin ya seperti itu saja gitu ya tapi terjualnya juga banyak gitu ya nah gimana kalau survei saya gak tahu karena belum pernah melakukan survei tapi yang saya tahu memang ada dua macam orang saya punya teman dia art director yang game kalau gamenya seberapapun bagusnya kalau artnya itu bukan tidak bagus artnya tidak sesuai dengan seleranya dia dia gak mau main dia main game dia ada game yang bagus orang-orang bilang bagus artinya gak sesuai tapi dia ada modnya dia buat modnya dulu dia buat karakternya supaya sesuai keinginannya dia baru dia mau main ada model orang seperti itu ada juga model orang seperti saya yang narasi itu penting jadi walaupun grafiknya biasa tapi kalau narasinya itu bisa bisa menyentuh bisa menurut saya bagus maka saya akan bermain jadi saya gak tahu lebih penting mana tapi saya rasa dua-duanya punya pasar sendiri-sendiri ada game namanya 80 Days 80 Days itu sederhana sekali gamenya tentang keliling dunia dalam 80 hari tapi beda dengan cerita nyatanya disana ada saveboard dan lain sebagainya itu grafiknya menurut saya biasa isinya narasi semua tapi itu ramai sekali jutaan download narasinya bagus jadi paling tidak yang bisa saya jawab ada pasarnya jadi misalnya artnya biasa tapi narasinya bagus itu ada pasarnya kok bahkan yang tanpa art pun yang dia hanya bermain visual novel yang tanpa gambar bukan visual novel visual novel kan ada visualnya ya yang hanya novel apa novel choose your own adventure itu ada pasarnya jadi ya itu mungkin kalau survei saya belum pernah melakukan survei jadi kurang tahu kalau startup panic ini termasuk tipe yang mana artnya saya suka narasinya sih sebagian orang saya tahu suka gitu ada juga yang nggak suka kurang tahu tapi lihat beberapa responnya sih kayaknya dua-duanya itu bisa bisa masuk kayaknya saya ada satu pertanyaan dulu terakhir dari saya kayaknya terakhirnya tadi dua pertanyaan yang itu pertanyaan terakhir bagi peserta ini dari saya oke baiklah setelah game selesai ini dibuat gitu ya ini ada dua keputusan ceritanya apakah gamenya mau di langsung diluncurkan di store misalnya kalau di android kan ada storenya iphone juga ada store ios juga ada storenya nah atau misalnya ikut suatu publisher yang entah seperti mas Adip ini ikut yang mana apakah langsung diluncurkan atau ikut publisher dan apa untungnya kalau misalnya memilih salah satu tadi dulu saya itu sebetulnya orang yang gak suka kalau bukan gak suka gak terlalu berminat dirilis oleh publisher dulu sebelum saya ditawarin si publisher ini ternyata kebetulan tiny build publisernya Stata Panic itu publisher yang bagus 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 ternyata selain ada benefit langsung itu juga yang paling penting kita dapat insight jadi saya belajar banyak saya dan tim belajar banyak dan mereka orangnya profesional sekali dan baik jadi saya bayangkan nanti bakalan dipecutin harus cepat selesai ini ternyata gak mereka orangnya reasonable terus kita diajarin jadi oh ini loh ada tim GA ini hasil quality assurance semua seperti ini ini gak harus semuanya kamu turutin tapi yang bagus-bagus apa yang menurutmu bagus mau kamu turutin gak apa-apa kamu turutin kamu butuh waktu berapa lama dia juga ada yang untuk GA untuk bug juga anus sendiri yang ada banyak hal marketingnya juga bagus jadi dari beberapa hal tersebut akhirnya saya berpikir oh berarti banyak untungnya ikut publisher dengan syarat publishernya bagus kalau publishernya tidak bagus atau publishernya kan ada macam-macam tingkatannya publisher ada publisher yang sebetulnya bukan publisher dia cuman membantu di social media juga ada itu ya buat apa di handle sendiri aja tapi kalau bisa dapat yang bagus yang mereka mau membantu untuk mengarahkan lalu melakukan marketing itu ya kalau menurut saya diambil aja pasti banyak yang bisa dipelajari dari situ oke terima kasih banyak mas Adip jadi pasti masih banyak pertanyaan saya sendiri listnya masih banyak nih sebenarnya karena basicnya saya kan software developer gitu ya tapi ternyata kalau walaupun game itu juga sama-sama software tapi sepertinya agak ada perbedaannya dibanding dengan membuat software seperti web atau itu beda gitu ya jadi artinya nih dari sisi desain pun itu juga beda gitu ya istilah-istilahnya juga beda jadi kalau kalau di software itu mungkin orang nanya project manager lah apalah gitu ya kalau disini tadi ada ada producer dan lain-lain ini seperti lebih seni atau apa saya gak tahu gitu ya mungkin seperti itu ya ada project manager tetap ada tetap ada ya tetap ada oke ya karena tadi sudah pertanyaan terakhir mungkin satu kata dari satu kalimat dari Mas Adib gitu ya satu alimnya juga gak bapak Mas Adib buat peserta gitu ya kalau misalnya ingin membuat game itu kira-kira mungkin ada 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 petua dari Mas Adib mungkin silahkan paling ya itu tadi sih jadi saya pribadi sekarang itu menganggap bahwa dulu saya tidak merasa bahwa membuat game itu lebih kepada keinginan dulu itu lebih kepada eh aku mulai kecil ingin bikin game gitu tapi tidak menyangka bahwa game itu ternyata bisa bisa juga menjadi profesi bisa ada keuntungannya juga buat game itu jadi selain senang juga untung nah dan dari belajar dari startup enik itu dan beberapa teman yang lain semakin yakin bahwa oh sebetulnya kita bisa buat game dipasarkan di luar di Malang paling gak saya melihat ada tiga atau empat studio yang mereka niatnya masarkan di luar dua diantaranya udah dapet publisher sama saya tiga itu mereka juga mulainya dari nol dengan tim yang gak banyak mungkin cuman dua orang tiga orang gitu dan itu mungkin gitu nah pesan saya buat teman-teman disini kalau memang mau silahkan dicoba mumpung masih mahasiswa coba buat game coba belajar tentang game sebelum membuat konsep mungkin ada baiknya belajar dari buku game desain juga sambil bikin atau mungkin sambil bikin sambil bikin konsep sambil baca buku terus nanti bisa direvisi oh ternyata menurut buku ini ada cara seperti ini gitu itu saran saya sih bukunya ada The Art of Game Design by Jesse Sell sama Tainan Sylvester tadi saya kopikan ke chat itu itu menarik dan itu bisa dilakukan dan kalau bisa dimulai dari mahasiswa itu lebih baik lagi gitu ya itu sih mungkin nanti mungkin setelah bikin game mungkin game pertama mungkin akan gagal tapi bisa jadi mungkin berhasil bisa jadi game kedua yang akan berhasil tapi asalkan ditekuni terus belajar menurut saya itu bisa bisa jadi karir juga di game mungkin itu mungkin Pak Reza oke terima kasih Mas Adib satu lagi ini artinya kita tangan jawab sudah berakhir ya yang terakhir itu sesinya adalah masalah kompetisi ya jadi kita ada kompetisi pembuatan ide game jadi kita hanya dari idenya saja ya nah ini kompetisinya mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Adib kemudian hadiahnya apa berapa lama gitu ya dan lain-lain silahkan Mas Adib saya carikan Google Formnya dulu ya sebentar Google Form oke jadi lombanya kompetisinya adalah kompetisi santai ini sebetulnya membuat ide game jadi saya cuma ingin membaca ide-nya teman-teman yang unik-unik yang lucu-lucu yang kira-kira menarik yang kira-kira orang bermain akan senang yang kira-kira temannya belum ada sebelumnya gak usah panjang-panjang dijelaskan dalam satu atau dua paragraf di Google Form yang habis ini saya kirimkan waktunya seminggu kelamaan atau cukup cukup kayaknya cukup ya seminggu berarti sampai hari Sabtu minggu depan hadiahnya boleh pilih Cyberpunk 2077 ya 2077 atau Microsoft Flight Simulator terserah atau mungkin game lain di Steam yang sedang diinginkan pokoknya hadiahnya harus game buat riset gitu jadi kalau saya mau main hijennya ke istri adalah riset kan hanya seorang game developer yang bisa main game sambil bilang riset gitu nah itu ya mungkin itu sih disi aja Google Formnya nanti hari hari Sabtu mungkin ya berarti pada jadi terakhir Jumat malam hari Sabtu diumumkan gitu mungkin ya ya linknya link Google Formnya Mas Abi oke sebentar saya nanti coba saya kirimkan PM ke Pak Reza dulu ya oh ya sudah benar enggak oh kemarin di email ya itu saya masukkan di Zoomnya oh ya oke sudah benar jadi saya share ke peserta nah itu untuk peserta Google Formnya jadi idenya nanti di submit ke sana ya game nya eh game nya apa hadiahnya apa boleh game dari platform lain misalnya PS4 gitu ya ada di Steam enggak sih enggak tahu enggak tahu saya asalkan bisa bisa give gitu enggak apa-apa sih harus serah atau di Steam saya punyanya PS4 laptop saya enggak kuat main game oh oke ntar PS4 nya original enggak itu game nya atau yang sudah di unlock soalnya kalau kalau yang oh ripak oke bagus oke silahkan jadi nanti pesertanya tinggal di formnya ada masukan nama email nomor handphone kemudian cerita singkatnya goal nya kemudian yang unik apa kemudian yang menarik dari game Anda buat itu apa gitu ya jadi simple ya oke itu saja acara kita hari ini acara saya kembalikan ke MC Pak Dodon silahkan baik Pak Reja terima kasih untuk kembali ke saya ayo ayo untuk idenya ya rekan-rekan peserta semoga berhasil mendapatkan doorpress dari Mas Adip doorpress luar biasa nanti ya akhirnya kita berada di penghujung acara webinar kita hari ini ya diskusi dan ilmu yang telah disampaikan sangat luar biasa dan menarik pastinya sebelum acara ini kita tutup mari kita berfoto bersama ya dipersilahkan untuk peserta membuka videonya videonya untuk berfoto bersama di capture satu persatu nih bentar senyum terbaiknya ya Pak Irwan senyum terbaiknya ya Papa Hujan senyum terbaiknya Papa Hujan ya siap ini kita baik-baik semua nih Mas Reza juga itu Alhamdulillah luar biasa hebat sekali ya untuk rekan sekalian ya oke terima kasih saya ucapkan atas materi yang luar biasa Mas Adip dan terima kasih kepada Pak Reza untuk membawakan webinar hari ini serta terima kasih untuk para peserta yang berhadir webinar hari ini sampai berjumpa di webinar TikTok kami berikutnya ya tetap pantau dan stay tune ya oke saya tutup webinar hari ini dengan Hamdallah Alhamdulillah 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 Saya sudahi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Makasih Makasih semuanya Makasih Makasih Kaper-kaper kalau kemalang Iya Pak Iya Mas Waalaikumsalam Waalaikumsalam Pak Daudan Ijin lab ya Siap Pak Makasih Makasih Terima kasih Pak Elkaf Terima kasih Pak Elkaf